Yuhuu, kalau lagi review oven sering banget ditanyain, Kak Glenn, ovennya bisa jadi air fryer nggak? Nggak semua oven punya fungsi air fryer ya teman-teman, jadi jangan salah. Kalau oven air fryer menurutku panasnya akan lebih cepat naik dibanding oven biasa. Ukurannya juga lebih kecil dari oven biasa. Nah, kalau oven yang ini nih, udah jelas banget, ini emang oven sekaligus punya fungsi air fryer. Ini adalah 6-in-1 air fryer oven dari Idealife dengan kapasitas 25 liter. Suhunya bisa diatur mulai 100-250 derajat dengan settingan waktu sampai 120 menit. Bodinya itu stainless steel anti-karat dengan 6 elemen pemanas, ada 4 di atas dan 2 di bawah. Penampilannya mewah sih ya dengan fitur double glass door-nya, bikin minim heat loss juga, apalagi udah ada lampunya nih. Jadi kelihatan tuh yang lagi kita panggang di dalamnya. Selain fungsi oven dan air fryer, ini juga bisa untuk roti seri. Bisa untuk toaster, juga untuk mengeringkan makanan atau dehidrator. Oh iya, ini dayanya 1000 watt ya. Untuk air fryernya 300 watt aja. Kalau kita beli oven air fryer ini, kelengkapannya tuh udah banyak banget loh. Mulai dari baking tray, keranjang roti seri, diprak, dapet loyang juga ukuran 33x25, dapet loyang pizza juga, sampai sarung tangan baking juga dapet loh. Banyak banget kan? Nah, ini aku pake masak untuk bikin ikan bakar. Liat dong, gak pake lama, ini udah matang sempurna kayak gini. Recommended banget kan? Cooking tips dari aku, supaya gak netes-netes saat pemakaian maistray-nya, temen-temen bisa pakai aluminium foil sebagai alasnya. Jadi rak penampung di bawahnya mudah dibersihin. Kayaknya ini bakal jadi oven air fryer favoritku deh. Tampilannya semewah itu, fiturnya juga lengkap banget. Oke, sekian dulu review aku untuk oven air fryer Idealife. Produk Idealife mana lagi ya yang mau kita review? Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Share videonya kalau bermanfaat. Bye, happy cooking, happy baking.